Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu hingga hari Kamis, tiket yang terjual baru sebanyak 25 ribu. Padahal perhelatan gelaran MotoGP Mandalika tinggal beberapa hari lagi. Meski pemerintah sudah menurunkan target penjualan dari 100 ribu ke 60 ribu penonton, tiket MotoGP Mandalika baru terjual 25 ribu. Padahal penurunan target penjualan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Prihandi Satria berharap tiket ajang balap MotoGP ini bisa terjual habis. Ia optimis tiket mulai laku sebelum 18 Maret 2022. Dan untuk diketahui harga tiket MotoGP dijual mulai dari 150 ribu rupiah sampai dengan 15 juta rupiah. Terima kasih.